Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, mengadakan kegiatan bimbingan teknis instruktur literasi baca tulis nasional. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan literasi baca tulis, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Gerakan literasi sekolah adalah suatu gerakan penumbuhan budaya baca tulis yang merupakan implementasi Peraturan Mendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Peraturan ini menginisiasi kegiatan membaca bagi siswa selama 15 menit sebelum masuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Hal ini menjadi bagian penting dari permulaan penumbuhan budaya literasi. Salah satu upaya mendukung literasi baca tulis yaitu adanya bimbingan teknis literasi baca tulis yang diselenggarakan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan terus melakukan upaya untuk membudayakan literasi baca tulis, baik di sekolah maupun masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan bimbingan teknis literasi baca tulis yang dibagi menjadi tiga tahap. Yaitu pertama, bimbingan teknis konstruktur literasi baca tulis tingkat nasional diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari atas guru, pegiat literasi dan pembunuh bahasa. Dua, bimbingan teknis fasilitator literasi baca tulis tingkat regional diikuti 480 peserta yang terbagi dalam umang regional. Dan tiga, praktik baik berliterasi baca tulis dilaksanakan secara masif oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 30 hubarai gantor bahasa. Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Dadang Sunendar mengatakan bahwa Kemendikbud telah mengkreasikan beberapa program literasi, termasuk literasi baca tulis sebagai fondasi dasar menghadapi abad ke-21. Dalam sebuah pembelajaran itu kan yang belajar itu tidak selalu siswa, tapi kita semuanya, termasuk para guru dalam hal ini ya. Tapi kita itu berbicara dalam keliterasinya ini. Jadi intinya yang harus, yang minatnya, minat pembacanya yang harus tinggi itu, ya selain siswa ya guru-guru juga kita semuanya, masyarakat ini, intinya begitu sebetulnya. Lebih lanjut Dadang menjelaskan, nantinya kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan instruktur baca tulis tingkat nasional yang andal dan mampu memberikan pelatihan literasi baca tulis kepada fasilitator literasi baca tulis tingkat nasional. Kita mengajak para penggiat literasi dari berbagai wilayah, perwakilan-perwakilannya yang sudah diseleksi, untuk berkumpul di sini dan ke depannya itu mereka akan menjadi instruktur literasi, jadi fasilitator literasi. Meskipun sebagian besar dari mereka itu sebetulnya sudah menjadi instruktur juga dan juga fasilitator juga. Misalnya mereka ada yang ketua-ketua TBM kan Bu ya, kemudian ada yang sehari-harinya memang membantu masyarakat dalam kegiatan literasi. Nah mereka diundang ke sini sebetulnya untuk berbagi, ya berbagi pengalaman tentang praktik baik-praktik baik apa saja yang dilakukan oleh setiap penggiat literasi. Pemirsa guna mendukung perkembangan budaya literasi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud juga ikut berkontribusi di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Kontribusi ini berupa pengiriman sejumlah sastrawan dan buku-buku agi sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Kebutuhan pembelajaran di daerah 3T menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 27 provinsi yang termasuk dalam kategori daerah 3T. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan ikut berkontribusi dengan mengirimkan 546 buku di daerah 3T. Jadi kita akan, dalam perencanaan kami, kita akan mencetak sejumlah buku yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah misalnya yang berada di wilayah 3T, perpustakaan sekolah yang sangat jauh. Karena ini amanat Bapak Menteri juga, kita membantu sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, perpustakaannya, termasuk juga TBM-TBM ini. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hurib Danu Ismadi, menambahkan pihaknya juga ikut berkontribusi dalam program literasi di daerah 3T dengan mengirimkan sastrawan untuk memberikan sosialisasi baca tulis bagi siswa dan masyarakat di daerah 3T. Mulai tahun 2016, kita sudah mengirim sastrawan ke daerah 3T untuk memberikan motivasi dan memberikan inspirasi pada para siswa untuk menulis juga. Kalau sastrawan yang mempunyai karya yang bagus nasional, kalau diterjukan ke daerah 3T kan pasti mempunyai daya para sendiri, inspirasi sendiri. Sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional atau GLN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Ikatan Penerbit Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan literasi dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran buku dalam pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Berikut ini liputan selengkapnya. Penandatanganan kesepahaman tentang pengembangan literasi ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didi Suhardi dan Ketua Umum IKAPI, Rosi Dayati Rozalina di Jakarta. Tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kemendikbud dan IKAPI dalam rangka memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia melalui pengembangan literasi. Untuk menjalankan Amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, bahwa buku itu harus permutu, murah, dan merata. Maka IKAPI melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan literasi di Indonesia dan menciptakan pasar buku di seluruh Indonesia. Saat ini pemerintah setiap tahunnya telah menganggarkan tidak kurang dari 10 triliun rupiah untuk pengembangan buku, baik buku teks maupun buku non-teks. Ataria Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Alaswele dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus program Televisi Edukasi, Televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Majulah Indonesia. Terima kasih telah menonton!